Selamat datang Sobat Operator Handphone bersama saya Joko Kendel Smart Sekarang ini saya ada handphone Pippo Y93 Kasusnya terkunci FRP nya Jadi disini kita akan bypass FRP nya Kemudian untuk cara yang akan saya terapkan disini Ini bisa juga dilakukan di semua seri handphone Pippo Yang kasusnya terkunci FRP Dan kemudian Android nya masih 10 ke bawah ya Ini bisa dilakukan dengan cara ini ya Jadi kita akan bypass FRP nya Dengan cara mengganti kunci layar ya Jadi awalnya handphone ini lupa sandi Kemudian di hard reset dan selesai hard reset Ternyata terkunci FRP nya Nah ini kita sudah sambungkan ke jaringan Wifi Dan kemudian kita setup dulu ya Kita setup sebentar Nah disini Jadi awalnya kasusnya lupa sandi seperti ini Ya tentu saja disini kita tidak tahu Sandinya kita klik gunakan akun Google saya Kita setup Sampai di setup terakhir verifikasi akun Anda Seperti ini Sampai disini Kita bisa kembali sampai di halaman hubung ke jaringan ya Disini Karena tadi kita menggunakan Wifi Kita disini akan putuskan saja Buat teman-teman yang menggunakan data seluler Silakan SIM card nya dikeluarkan dulu ya Nah ini untuk sementara saja ya Seperti ini Oke setelah jaringan internet terputus Kita bisa lewati kemudian kita setup lagi Sampai halaman sidik jari wajah dan kata sandi Ya sampai disini kita berhenti ya Sampai halaman sidik jari wajah dan kata sandi seperti ini Kemudian disini kita akan membuat kunci layar baru sebagai pengganti kunci layar lama yang lupa ya Kita bisa pilih tambah wajah di bawah ada dua pilihan ya Kita pilih yang tambah wajah saja yang bagian bawah Kemudian disini kita akan bikin pola saja karena yang lama itu menggunakan pin ya Jadi agar berbeda kita bisa pilih pola Lalu kita bikin pola yang mudah diingat Misalnya letter L ya Kita bikin pola yang sederhana saja seperti ini Ini membikin kunci layar baru sebagai pengganti kunci layar lama yang lupa ya Oke sampai disini disini ada dua pertanyaan keamanan ya Yang pertama nama sekolah Anda Kita pilih SDN seperti ini Kemudian nama sahabat masa kecil Anda Bebas siapa saja Kita coba tuliskan Bambang seperti itu ya Oke kalau sudah selesai kita bisa lanjut saja Kita lanjut Oke dan ini sudah berhasil sebenarnya ya Jadi tidak usah kita klik seperti ini Sudah berhasil membuat kunci layar Ya Sampai disini kita bisa kembali Kembali sampai dihubung ke jaringan tadi Yang menggunakan wifi silakan saja koneksikan kembali wifi nya Yang menggunakan data seluler Silakan masukkan SIM card nya kembali Kemudian setelah tersambung kita setup lagi Kita berikutnya lagi memeriksa info seperti ini Nah disini sekarang meminta verifikasi pola ya Jadi awalnya itu verifikasi pin sekarang sudah menjadi pola Kita gesekkan saja pola yang tadi kita bikin letter L ya Pola yang baru tadi seperti ini Nah kemudian langsung memeriksa info seperti ini Masuk di Google login seperti ini Perhatikan di bawah ada tulisan lewati Ini bisa kita klik lewati saja Dan kemudian lewati lagi Ya tinggal setup lagi Dan disini kita Pasti berhasil masuk di halaman menu ya Sebentar Ini bisa kita lewati Lalu berikutnya lagi Import data bisa lewati Dan sekarang sudah siap ya Kita tunggu Handphone sebentar masuk di halaman menu Masih memuat Kita tunggu Ya Handphone masuk Sudah berhasil masuk di halaman menu Dan ini artinya Kita sudah sukses Membaipas FRP nya Kemudian disini karena kita tadi masih ada kunci layarnya ya Nah ini coba Masih menggunakan kunci layar tadi berupa pola Tinggal kita masuk di menu pengaturan Kemudian kita masuk di setelan kunci layar Dan kemudian kita hapus saja kunci layarnya Ganti yang geser saja ya Ya masuk disini Sidi jari dan kata sandi Jadi untuk cara ini Bisa dilakukan di semua tipe pipo Asalkan Android nya di 10 ke bawah ya Kalau 11 12 caranya sudah beda Misalnya Android 11 Android 12 itu caranya sudah beda Jadi mentok di Android 10 Bisa menggunakan cara ini Di semua seri pipo apa saja Oke sampai disini sekian dulu Terima kasih dari saya Joko Kondil Smart Semoga video ini bisa bermanfaat Kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan akhir kata dari saya Salam Opreker Handphone Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati